I don't never slow up, no I don't take shit, I got no more Berbicara kepada Radio Della Serie A, CEO Inter Milan BP Marota menjawab pertanyaan tentang hubungan antara Calhanoglu dan Klub Liga Pro Saudi Saya tidak akan menyangkal bahwa kami telah menerima tawaran untuknya Tetapi pada tahap ini kami tidak akan mempertimbangkan untuk menjual pemain yang merupakan bagian dari tulang punggung tim kami Calhanoglu menandatangani kontrak dengan Inter hingga akhir Juni 2027 musim panas ini Pemain asal Turki itu bergabung dengan Inter dari rival sekota Milan pada musim panas 2021 Ia datang dengan status bebas transfer setelah kontraknya dengan Rossoneri habis Dalam dua musim berada di Inter, Calhanoglu telah menjadi pemain kunci di lini tengah Nerazzurri Outlet berita Perancis Vought Merchato melaporkan bahwa Lille telah melakukan pendekatan Untuk kemungkinan merekrut Korea di hari-hari terakhir jendela transfer musim panas ini Pihak Lille dikabarkan telah berbicara secara khusus dengan agen Korea, Alessandro Lucchi Namun, menurut outlet tersebut, hal ini membuat Nerazzurri kesal Dari sudut pandang Inter, mereka lebih suka Lille mendaftarkan minat mereka pada mereka Daripada kepada pihak Korea pada awalnya Bagaimanapun Korea mungkin berada di luar kisaran harga Lille Bahkan dengan kemungkinan Inter mengizinkan pemain asal Argentina itu pergi dengan status pinjaman Gajinya masih cukup tinggi bagi Lille Outlet berita FC Inter 1908 melaporkan bahwa Inter tidak menunggu lebih lama lagi Untuk memastikan masa depan Giacomo stabile Nerazzurri telah melakukan pembicaraan dengan agen remaja tersebut, BP Rizzo Rizzo adalah agen yang sudah memiliki hubungan baik dengan Inter Nerazzurri sudah bekerja sama dengan agen asal Italia itu terkait beberapa kliennya Di tengah semua pembicaraan dengan Rizzo, masa depan stabile juga muncul Nerazzurri dikabarkan telah menyetujui kontrak baru berdurasi 4 tahun untuk stabile dalam pertemuan hari ini Sky Sport Italia melaporkan bahwa pelatih Thomas Tuchel tidak ingin kehilangan Pavard tanpa terlebih dahulu mendapatkan penggantinya Oleh karena itu, Bayern Munchen kini sedang berupaya untuk merekrut pemain yang bisa bermain di sisi kanan pertahanan mereka Dan menurut Sky, mereka hampir berhasil melakukannya Bayern harus segera menggantikan Pavard Hal ini akan memungkinkan pemain asal Perancis itu menyelesaikan kepindahannya ke Nerazzurri Pakar pasar transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Marseille juga telah berbicara dengan agen Korea Marseille belum memulai pembicaraan dengan Nerazzurri Namun mereka menganggap Korea sebagai target mereka Alexis Sanchez telah meninggalkan Marseille setelah hanya satu musim Pemain asal Chile ini juga merupakan pemain yang ingin dibawa kembali oleh Inter untuk menggantikan Korea jika Korea pergi Kedua klub bisa saja berganti penyerang musim panas ini Dasn melaporkan bahwa meskipun awalnya Marseille menghubungi agen Korea dan bukan Inter Kini mereka juga telah mengajukan tawaran resmi mereka kepada Nerazzurri Mereka telah menawarkan kesepakatan pinjaman awal Kemudian, musim panas mendatang akan ada opsi pembelian senilai 15 juta euro Menurut Dasn, Inter telah menyetujui tawaran dari Marseille tersebut Pakar pasar transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Marseille telah bergerak cepat Untuk mendekati penanda tanganan Korea Tim asal Perancis itu telah berbicara dengan perwakilan Korea dan dengan Inter Marseille dan Nerazzurri hampir mencapai kesepakatan penuh mengenai kesepakatan pinjaman Negosiasi besok bisa membuat mereka menyelesaikan kesepakatan Menurut Di Marzio, Korea akan bergabung dengan Marseille dengan kesepakatan pinjaman awal Lalu, akan ada opsi pembelian pada musim panas mendatang Ini akan dikenakan biaya 15 juta euro Jika terpicunya kondisi tertentu, maka opsi pembelian bisa menjadi kewajiban bagi Marseille Jika kewajiban ini dipenuhi, biayanya akan turun menjadi 12 juta euro Outlet berita FC Inter News melaporkan bahwa agen Korea Alessandro Lukci menyarankan striker Atalanta Luis Muriel kepada Nerazzurri sebagai pengganti Korea Namun, Inter telah menegaskan bahwa preferensi mereka adalah membawa Alexis Sanchez kembali sebagai pengganti Korea Nerazzurri melihat merekrut kembali pemain berusia 34 tahun itu Dengan status bebas transfer sebagai sebuah peluang yang menguntungkan Sanchez akan menandatangani kontrak satu tahun dengan Inter Ini akan membuatnya mendapatkan 2,5 juta euro bersih plus bonus musim depan Tutosport mengabarkan bahwa Pafar harus segera mendarat di Italia Untuk bertemu dengan rekan satu tim barunya sebelum bertandang ke Kalieri Seperti kita ketahui bersama, pemain asal Perancis itu harus menjalani serangkaian prosedur birokrasi Agar dirinya bisa bermain Ini termasuk tes kesehatan, penandatanganan kontrak dan pendaftaran Oleh karena itu, Pafar perlu tiba di Inter hari ini atau besok Jika tidak, kemungkinan besar dia tidak akan bisa hadir tepat waktu untuk pertandingan melawan Kalieri Namun, sumber tersebut menambahkan bahwa melewatkan pertandingan akhir pekan ini Tidak akan menjadi masalah besar bagi pelatih Simone Inzaghi Pelatih seharusnya memiliki Matteo Darmian meskipun ada kekhawatiran cedera baru-baru ini Meski demikian, mantan juru taktik Lazio itu ingin memasukkan Pafar Kedalam skuad sebelum jeda internasional pada bulan September Corriere dello Sport melaporkan bahwa Pafar melewatkan latihan kemarin bersama Bayern München Meski pernyataan resmi Bayern mengklaim bahwa Pafar sedang sakit Banyak penggemar dan pakar meragukan cerita tersebut Sumber tersebut meyakini itu adalah upaya Pafar untuk mempercepat perpindahan dengan menolak berlatih Pendirian pemain asal Prancis itu menunjukkan bahwa ini hanya membuang-buang waktu Karena dia tidak lagi bersedia berkontribusi untuk Bayern Pemain internasional Prancis itu memiliki kontrak dengan Bayern yang berlaku selama satu musim lagi Namun, dia sangat ingin memulai petualangan baru bersama Nerazzurri sesegera mungkin La Repubblica melaporkan bahwa Alexis Sanchez kini akan bergabung dengan Inter sebagai agen bebas dan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun Sementara itu, Inzaghi akan dengan senang hati menerima mantan strikernya yang menghadiahkannya trofi pertamanya di Inter Pemain berusia 34 tahun itu mencetak gol kemenangan di menit-menit akhir melawan Juventus di final Piala Super Italia pada Januari 2022 Gianluca di Marzio melaporkan bahwa agen Korea, Alessandro Lucci saat ini sedang mengerjakan rincian akhir untuk menyelesaikan transfer kliennya ke Marseille Korea akan bergabung dengan Marseille dengan status pinjaman Marseille akan memiliki kewajiban untuk membeli Korea di akhir musim nanti jika mereka lolos ke Liga Champions Ini terdengar seperti tujuan yang masuk akal, Marseille finis kedua dan ketiga di klasemen Liga Perancis selama beberapa musim terakhir Total biaya operasi ini adalah 15 juta euro Ini termasuk biaya pinjaman dan jumlah transfer permanen Namun meski klausul pembelian wajib tidak diaktifkan, Marseille masih memiliki opsi untuk membeli Korea seharga 13 juta euro Selain 2 juta euro sebagai biaya pinjaman Oleh karena itu, kisah pemain asal Argentina itu di intertampaknya telah berakhir